Jangan lupa subscribe, like, komen, share, cong Kita laik di 1.5 nih, mobil baru lah pastinya Mobil apa, man? Yaudah, langsung aja kita menuju ke TKP dulu Sebelum kita ke TKP, gak celalah sekali lah Lagihan, co Siapa tau dapet legendaris kan kajemen dunia gitu kan Wah, kayaknya ini daily boxnya udah baru nih, kayaknya ini ya Bobo baru kah? Oke, berarti kita menuju ke dealer dulu untuk beli mobilnya, coy Let's go Eh, iya, ininya Apa sih namanya? Speedometernya, coy Nah, speedometernya disini, gak ngeliatin tutup-tutup lepas, coy Oke, langsung aja, ini dia dealernya di dealer BMW Mobil apa emang di dealer BMW, man? Yuk, kita lihat Ya, pasti mungkin kalian sudah pada tau ya tentang Tencang mobil yang satu ini gitu kan Mobil apa ya, itu ini dia BMW M2 Furious Ini adalah mobil sport car dan Aksesorisnya banyak katanya Yaudah, langsung aja kita coba Ini kan identik warna biru Kita coba warna biru aja kali ya Sekali-sekali lah, kita coba ganti warna Amang Jangan warna itu mulu, bosan dah Putih, hitam lah Biasa gitu kan Kita coba ganti warna lain dah Yaitu ini dia M2, guys Jadi ini dia pakai 3000cc inline DOAC 6DOCC Jenis BBM-nya dia cukup lengkap sih Jual dia 1,7 aja Anjir, duit gue lagi nipis banget, coy Buat kalian jangan lupa untuk like-nya, guys Jangan lupa untuk like-nya, ya Kita bantuannya dengan like saja Oke Jadi, well Ini dia tampilannya dari Si mobil M2 Furious Yang satu ini Lampunya dia kayak gitu Lampu sama lampu jauh Ada vokernya belakang? Nggak ada Suaranya sangar ya Tuh Suaranya sih oke loh Langsung aja tampilan belakang Dia seperti ini Cukup detail juga Ada emblem M2-nya juga Dan juga tampilan depannya Dia seperti ini Bentuknya bener-bener Elegan banget ya Dua pintu juga Dia bentuk kupai begini Jadi sebelum itu Kita coba lihat aksesorisnya dulu ya Jadi ada apa aja aksesorisnya Nanti kita cobain Dari segala medan lah Kita coba iseng-iseng aja Oke Let's go Siapa tau mungkin Mobil ini segala medan bisa Membawa hoki gitu kan Wah GG Gaming sih Ini aksel bawaan aja GG gitu kan Oke Jadi mungkin gue review ke depannya Gue bakal coba Ini kali ya Liatin plat nomor ya Karena ada beberapa mobil-mobil Yang gak bisa Plat nomornya Kayak gini nih Gak bisa gitu Namun di mobil-mobil tertentu aja Kita coba dia pake plat merah Dia bisa Putih Kuning dia gak bisa ya Tuh gak bisa Hitam dia bisa Untuk kepolisian Untuk kepolisian dia tidak bisa Dan untuk militer Tidak bisa Jadi dia cuma bisa Yaitu merah Putih Dan hitam saja Pake ban off-road Oke sih Ban off-road oke Wih di anjir Keren juga ya Pake ban off-road Oke kita coba Dari front depannya Dia seperti ini Front depannya Oh ada Plastik panel hitamnya Disini Oke dia ditambahkan Sideskirt dikit ya Nomor 3 Nomor 3 apa tuh Nomor 4 apa nih Oh nomor 4 tuh Oke Oke gini lah ya Cukup pake si aksesoris Cukup lengkap ya Kita pake aksesoris 2 aja Atapnya dia Seperti ini ya Wow Aksesoris sticker sih Lebih banyaknya ya Oke Ini kita pake full sticker aja ya Nah full sticker Biar maco lah Sticker dia gak ada Bumper depan Wow Oke 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 Wow aksesorisnya banyak Pol Banyaknya warna hitam-hitam Anjir Yaudah kita coba Inilah aja lah Pake yang ini ya Lifernya dia tidak ada Jadi seperti itu aja Untuk aksesorisnya Untuk dari Apa Racik-racik nanti aja Di hari video ya Oke ini kita coba 0-100 Ini masih belum Gua racik ya Adik-adik Jadi ini kita coba Coba 0-100 Dia kenceng gak Ori-nya Oke 0-100 Kalian bisa liat aja Di subtitle ya Cukup oke dengan Axel yang lumayan Kenceng ya kan Ini aja Spek kondisional aja Kenceng Apalagi kalau udah racik Kenceng Untuk Ori-nya Kalian bisa liat sendiri aja Di turbo 2 14 coy Bayangkan Ori-nya Dia manual only ya BTW ya Jadi ya Mesti di Klik-klik-klik-klik Buat naik aturnya coy Oke Jadi dia overall Kalau kita sudah Apa namanya tadi itu Aksesoris ya Nah ini aksesorisnya Seperti ini Kita paket lengkap aja ya kan Cukup banyak juga sih Aksesorisnya menarik-menarik Jadi GG Gaming Apakah sebuah mobil sport card ini Patut dibeli atau tija nih Mungkin kalian Sudah pernah melihat Mobil ini tuh Mungkin sebelum update CD-ID kan Nah sekarang Nasibnya gimana nih Ini mobil Masih oke atau kaga Langsung aja Kita coba 200 ya 200 km per jam Kita coba tes rem Ya Kalau dari segi pengeremannya sih Ini pakem banget ya Tapi kalau pengen pakem lagi Tinggal upgrade brake force Ke level 3 aja Karena Dari spek originalnya aja Dia cukup pakem kok Cukup oke Dari tingkat pengeremannya Itu kita cepatan 200 ya Pengen coba aja sih 200 dia oke gak nih Nah Rang dari seputarannya Dia disini Gak terlalu besar Gak terlalu kecil Masih oke Sedik Jadi menurut gue Untuk radu seputar Masih no problem sih Nah Cobain mobil support card Gini di bawah Segala medan Cobain deh Gimana rasanya Coy Kita lihat Ada yang Overload Permirsa Bermirsa bang Sehat bang Oh mobilnya dia banyak bang Oke langsung aja Kita coba Let's go Wah ini mah gampang sih Kayaknya ya Kayaknya sih gampang deh Coba 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 Ayo bang Udah malem nih bang Overloaderan udah malem Ya ampun Ah mesti ancang Iya mah Oke Mesti racik sih Mesti diracik Bang Ini mah Iya ya Mesti diracik Coy Oh Gue kira Setir kiri Anjir Oke langsung aja Disini kita cobain Spek originalnya Dia quad overload Atau tidak nih Ya ampun Leci banget Coy Tolong ya Oke let's go Port card gini Di bawah Kayak beginian sih Udah di luar nurul coy Ya gapapa lah Namanya juga kita iseng Alhasil Untuk mobil yang satu ini Agak kurang ya guys Ya jadi Tipis-tipis bisa lah Cobain di bawah nanjak bang Nah langsung aja Ini dia Kita coba bawa nanjak ya Boleh atau enggak Di bawah nanjak Oke ya Wah di bawah nanjak Gak usah ditanya sih Oh dia stop and go Gak bisa coy Jadi mesti di Netral dulu Oke Mesti ada tenaga dulu Dia baru bisa stop and go Ya Pemain offroad puncak Ya Permirsa-permirsa ini Di rumah Kita coba offroad puncak ya Jadi kalo misalnya Di bawah offroad Dia boleh atau tidak nih Kalo di offroad BSD Kan begitu ya Anjir Wah ini batu dijil ya Agak susah juga sih Mobilnya juga Ceper juga sih Wah anjir Susah Kocak Susah coy Tapi offroad dia Mendekati Bisa lah ya Mungkin ini tergantung dari kalian Atau mungkin Kalo kalian sudah full racik Mungkin bisa ya Karena ini kita coba Spek original Alhasil Oke sih Cuman mesti perlu Tergantung dari kalian ya Untuk cara mengguninya Anjir Digit lagi cow Eh les sama GTR cow Ya ampun Tolong ya Tapi ya untuk menurut Offroader masih oke lah Menurut gue kan Sudah yang gue bilang Ini mobil offroader Dipake offroader ya Tipis-tipis bisa Tapi kalo terlalu ekstrim No comment ya Oke Jadi langsung aja Kita racik ya Oke disini Lalu bisa level 3 Ecul bisa level 3 Oke turbo charger Dia gak bisa ya Eh turbo charger lagi Super charger Sabar 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 Nah disini kan Dipake turbo 2 ya Berarti kita turbo 2 Disitunya 14 ya 25 bang Nego bang 25 bisa Oh gak bisa anjir Oke lah Kasih 20 lah Lah gak bisa juga 18 bang 18 Bisa kan Oke berarti dia Bentuknya di 18 coy Turbo 2 18 boostnya No problem Let's dyno nya bang Oke nih Dyno nih Dapet berapa nih mobil Oke langsung aja Kita aktifkan Adik-adik 800 Cukup penceng Cukup tenaganya Cukup oke sih Tinggi juga Dia di 6200 RPM Horsepower nya Horse nya di 5000 RPM ya Oke langsung aja Kita coba Yaitu yang pertama-tama Kita coba tes handling Dari mobil ini ya Oke kita coba Handling nya ya Oke dari handling nya sih Agak sedikit licin Lumayan licin Jadi tinggal tergantung Dari kalian aja Untuk mengenai Dari handling mobil ini lah ya Langsung aja Kita coba tes Toh speed nya Toh speed nya berapa ini mobil Alah keburu gak ya Waduh disini Di depan bergerbang tau lagi ya Oke dia Toh speed nya di 2 Eh 2 lagi 327 ya Dia gak ada limiter Jadi kalian tinggal upgrade level 3 aja Atau racik Jadi tidak ada limiter Dia 327 Dengan seharga Berapa tadi deh Berapa tadi gue beli anjir lupa co tolong ya Ya sekitaran 2 M-an Wart nya atau tidak Kalian bisa Comment aja di bawah Menurut kalian Dengan mobil sport car terbaru ini Wart nya atau tidak Menurut gue sih masih oke-oke aja Tampilan juga bagus banget Stiker banyak Yang aksesoris banyak Gitu kan Jadi buat cari-cari masih oke sih Gitu kan Gimana menurut kalian Mengenai dari mobil M2 Pro X ini Bisa komentar aja di bawah Jadi thank you banget Buat kalian udah nonton video ini Sampai habis Jangan lupa subscribe Kalau kalian juga sebanyak-banyak Dan komen juga di bawah Jadi thank you juga buat kalian Sudah like Subscribe Comment juga Dan sampai jumpa di video game Sampai jumpa lagi guys Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax